ya halo semua apa kabar nih ya berjumpa lagi dengan saya di kalimaya sempur channel ya saat ini nih saya ingin menawarkan bahan bacan ya bahan bacan sisa koleksi saya karena ada beberapa yang WA saya menanyakan harga bahan bacan ya dan ingin meminta contohnya saya ada beberapa ini sisa ya sisa koleksi saya gitu ya jadi ini mau saya jual saja ini ya saya ingin membuat video ya jadi sebelum kita mulai video ini untuk yang baru menyaksikan video kalimaya sempur channel jangan lupa ya untuk klik jempol like dan subscribe-nya ya dan yang untuk yang sudah lama juga sering mengikuti video kalimaya sempur channel yang belum klik like dan subscribe-nya support selalu ya untuk selalu supaya kita bisa maju terus dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya ya dan anda pun boleh komen-komen ya komen-komen di setiap setiap video gitu Nah tentang masukan-masukan gitu ya video yang anda sukai yaitu untuk nanti masukkan saya juga ya oke langsung saja ya kita akan memulai videonya untuk melihat secara detail contoh bahan bacannya ya ya seperti ini contoh bahannya ini saya akan mengambil satu picis untuk supaya kita bisa lihat secara detil ya ya ini bahan bacan ini nih masih proses ya proses metamorfosis jadi bisa dikategorikan masih proses ya perubahan warnanya ini kita bisa lihat ini serat udah mulai terbuka ya serat terbuka ini seperti ini menandakan perubahannya itu ada ya ya bahan bacan mengandung tembaga sepertinya ini ya tembaga dan besi ini karena kita bisa lihat disini ya tuh seperti ada besi ya dan kuning-kuning ini tembaganya ini ya ya seperti itulah kandungan dari bahan bacan ya nah kita bisa lihat disini kan ya nah bahan bacan ini nih nah bila dibentuk dia kan direndam air dijemur nah itu akan cepat itu untuk perubahan warnanya ya karena saya juga ada beberapa itu yang saya sedang teliti ya saya bentuk dan berubah warnanya gitu ya nah sedikit demi sedikit ya saya jemur di air gitu ya ya nah disini kita bisa lihat ini ya nah proses perubahan warnanya sudah mulai terlihat ya ini ya karena seratnya ini sudah mulai terbuka ya serat-serat hitam ini terbuka dan ini tuh ada terlihat samar-samar hijau ya dari dalam batu ya ya karena bahan bacan memang proses ya berubah ya untuk warnanya ya saya ada tiga pecus ini ya bila mana ada yang berminat bisa langsung saja nih menghubungi saya di nomor WA 08 57 81 99 55 51 ya ya seperti ini nih ya nah itu terbuka dia kan serat hitamnya dan keluar warna biru biasanya bahan bacan itu kalau sudah dipoles dia akan lebih cepat untuk perubahannya ya ya nah ini tiga pecus ini saya punya ini bila ada yang mau memborongkan nah memborongkan ketiga pecus ini saya akan kasih bonus ini tiga pecus nah jadi ini hitungan bonus saja ya nah bila ada yang berminat memborong ketiga pecus ini ini bonusnya saya berikan tiga pecus ya tapi kalau untuk membeli satuan belum ada bonus ya karena ini borongan saja gitu ya ini kalau menurut saya ini bahan bacan ini cukup keras ini ya nah kita bisa coba juji kekerasan dengan membenturkan ke lantai ya nah itu bunyinya tuh ini sepertinya padat ini ya jadi kategorinya ini sangat bagus ya kalau menurut saya untuk bahan hitam bacan ya ini jenisnya bahan bacan dokogulau gitu ya dokogulau ini karena dulu saya membeli bongkahan ya jadi bongkahan saya potong-potong ini sisanya ini sisanya ya ya bila mana ada yang berminat bisa langsung saja saya ini memborongkan ya nah ini ada tiga bonus ini ya nah ini untuk bahan bacannya ya ya nah jadi saya juga ada nih ya menguji coba ini bahan bacan ini yang sudah saya gosok gitu dulu ya nah potongan-potongan dari bahan ini gitu ya kan tadinya saya beli ada bongkahan ada berapa kilo itu besar saya potong-potong nah sebagian sudah laku terjual dan sisa potongan tinggal ini saja gitu ya ya ini saya ada juga contoh ini yang sedang saya jemur ya nah ini ini saya dulu ingat ini ya saya bentuk menjadi cincin mata cincin gitu ya kondisi masih hitam tapi ada sedikit perubahan-perubahan ya karena saya rendam dalam air gitu ya ada di sini berubah dia warnanya ya kan nah seperti ini saya ingat ini dulu saya gosok ini ini keadaan hitam ya tidak ada warna sedikitpun ya seperti inilah istilahnya ini ya tapi lambat lambat laun ya nah istilahnya itu sudah mulai mengeluarkan warna di sini kan berubah warna gitu ini saya akan zoom ya itu ya memang agak lama gitu tapi ini terbukti nih tuh saya punya bahan bacaan ini dari hitam ya ini tuh saya zoom lagi kamera jadi hitamnya mulai terbuka dan mengeluarkan warna hijau nah disini pun kita bisa lihat ini ya tuh tuh ya serat-seratnya sudah mulai memudar ya berubah warna menjadi hijau tapi memang ini belum semua menjadi hijau ini ini masih proses ya masih proses ya nah disini kita bisa lihat tuh ya itu seratnya udah mulai memudar itu nah ini berubah menjadi hijau ya ya saya juga ada beberapa ini sisa-sisa saya dulu ya ini pun masih saya rawat-rawat aja ini nah itu ya terlihat seperti ada hijau itu ya tuh ini nah ini udah mulai terbuka dia seratnya kan ini tuh ya kita bisa lihat ya tuh udah jadi serat hitam itu pecah gitu memudar nah lalu keluar warna hijau dari dalam ya ya memang seperti ini karakter wacanya ya harus sabar gitu namanya juga bahan bahan muda ya istilahnya ini masih muda ya seperti ini ya nah jadi saya rendam-rendam saja ini juga ada nih tuh ya tuh udah terlihat kan ini saya dari hitam ini saya ingat ini ya kan ya memang sih lama tapi ya adalah perubahannya ya kita bisa lihat disini tuh ya kan jadi semacam serat hitamnya itu memudar memudar gitu ya lalu keluarlah berwarna hijau atau biru ya 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 seperti ini jadi saya rendam aja ini rendam saya jemur gitu ya ya ini nih jadi bahannya nih sisa ini ya untuk yang potongan-potongan nah jadi bila mana ada yang berminat bisa langsung saja nih menghubungi saya di nomor WA 0857 8199 5551 ya ya bila ada yang ingin memborongkan ini ketiga bahan bacaan ini ya bacaan ya nah jadi ini saya akan berikan ini tiga bonus ya tiga bonusnya gitu tapi dalam catatan memborongkan tiga bahan semuanya ya nah tapi bila ada yang ingin membeli satuan ya saya tidak ada bonusnya gitu ya nah ini tidak saya berikan ini khusus untuk yang memborongkan semua ya karena saya ingin menghabiskan sisa koleksi gitu ya nah karena saat ini saya sedang mengemari nah jenis kalimai sempur atau opal ya saya dulu pernah juga mencoba bacaan ya saya beli ada 4 kg lah kalau nggak salah itu 4 kg ya nah itu saya potong-potong saya bentuk sebagian juga ada yang saya jual gitu ya nah jadi untuk bongkahan saya masih ada sih gitu setengah kg lah itu masih saya rendam-rendam aja di air tapi kalau untuk yang potongan ini hanya ini ya ya karena banyak sekali yang menanyakan saya ya jual bahan bacan nggak gitu ya berapa harga bacan gitu ya jadi saya ada juga sisa koleksian saya gitu ya saya upload saja videonya ya di kalimai sempur channel gitu maksudnya ya ya nah bila ada yang berminat bisa langsung saja nih menghubungi saya di nomor WA 0857 8199 5551 ya ya buat yang menyaksikan video ini jangan lupa ya untuk klik jempol like dan subscribe-nya ya supaya kita semua disini bisa berbagi informasi ya tentang dunia perbatuan gitu ya ya sebenarnya di kalimai sempur channel membahas spesial di kalimai sempur atau boulder atau beleduk gitu ya tapi ya nggak apa-apa lah kita ada pembahasan juga tentang bahan lainnya ya seperti bahan bacan nah jadi nah ini contohnya nih karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya tentang harga bahan bacan berapa yang potongan ya ya nanti bisa langsung saja nih menghubungi saya di nomor WA 0857 81 99 55 51 ya oke semua ya jadi seperti ini bahan bacan saya ya nah jadi sudah cukup jelas ya ini ya sudah cukup jelas semua ya ini masih bacan hitam ini ya bisa dikategorikan bacan muda juga bisa nah karena belum terproses menjadi kristal ya nah biasanya itu membutuhkan waktu ya untuk proses pengkristalan atau perubahan warnanya ya nah seperti itu ya nah jadi ya kalau untuk bacan ini yang saya tahu ya nah untuk proses perubahan warnanya supaya lebih cepat dibentuk dulu gitu dibentuk nah seperti itu ya jadi mata cincin dibentuk lalu direndam ya direndam air dan dijemur di dalam toples dipanas ya dijemur dalam panas itu dalam air panas ya ya menurut pengalaman saya seperti itu proses treatment untuk perubahan warnanya yang saya tahu seperti itu ya karena ini saya ada sudah mencoba membuktikan ya kalau menurut saya lebih cepat prosesnya dijemur dengan air ya tidak memakai minyak gitu kalau untuk bahan bacan ya ya ini akan saya ini lagi nih apa taruh di panas ya karena ini sangat panas ini tuh sangat panas hari ini ya jadi ini saya taruh aja begini nih nah itu sijemur dalam panas ya ya nah jadi bila banyak yang berminat bisa langsung saja nih menghubungi saya di nomor WA 0857 81 99 5551 ya oke semua ya jangan lupa untuk klik jempol like dan subscribe nya ya ya seperti ini contoh bahan bacannya nih ya yang minat langsung saja menghubungi saya nomor WA 0857 81 99 5551 ya nah untuk ketiga borongan ini nih bila ada yang berminat memborongnya ya jadi ada tiga ini saya berikan ini bonusnya ya aa tiga pieces bonusnya nih jadi bila mana dia membeli tiga saya kasih enam jadi namanya tiga gitu tapi kalau dia beli satu saya tidak berikan bonus ya oke semua sudah cukup jelas ya thank you terima kasih selamat menikmati